Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat TV Berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf Kali ini kita akan menjawab lagi satu pertanyaan Dari Henra Setiawan Yang bertanya tentang Daun mengkudu Pertanyaannya adalah Apakah daun mengkudu itu Yang kering atau yang mudah Jawabannya ada di Konten kali ini Langsung saja cekadau Sahabat Henra Setiawan Untuk Daun mengkudu Yang kami pakai Di Dalam pemberian Pakan alternatif Sekaligus Obat buat Napsu makan ikan Serta menetralisir Air hujan Yang masuk itu adalah Daun mengkudu yang mudah Ini Daun mengkudu yang mudah Bukan yang kering Karena kalau yang kering itu Ikannya tidak akan makan Itu daun mengkudu Jadi yang mudah ini bisa jadi Pakan alternatif Bisa juga jadi obat Obat Dan bisa juga menetralisir air Yang Air kolam yang kena air hujan Bagaimana aplikasinya aja Langsung saja sahabat TV Seperti ini Ini akan dimakan Dan akan juga Di Apa Jadi obat Sahabat TV Jadi sahabat TV Ini daun kudu Daun mengkudu yang mudah Langsung saja kita Kasih ke kolam Yang kelas 3 ini Nah Itu saja sahabat TV Itu dia akan makan Kalau daun yang kering Pasti dia tidak akan makan Mungkin bisa juga jadi obat Di dalam kolam Tapi tidak menjadi Apa namanya Makanan alternatif Kalau seperti itu Dia akan makan Sahabat TV Sahabat TV bisa juga Caranya di Kucuk-kucuk begini Bisa juga seperti ini Sahabat TV Agar Getah-getahnya Atau Sari-sarinya itu Langsung larut Di dalam kolam Untuk Menetralisir Air hujan Nah Gitu secaranya sahabat TV Jadi Caranya sangat gampang Kita memakai Daun yang mudah Buat Hindra Setiawan Begitulah Jawaban kami Mudah-mudahan Ada manfaatnya Buat Hindra Setiawan Demikianlah Sahabat TV Jawaban kami Buat Hindra Setiawan Dan para sahabat TV Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan Kalau ada yang ingin Ditanyakan kembali Silahkan Ditanyakan di kolom komentar Kami akan jawab Oke sahabat TV Sampai disini dulu Konten kami Mudah-mudahan Ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax